Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman untuk video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya dimana saya telah menyuntik beberapa kelinci saya dan ternyata ada yang sudah sembuh kemudian ada yang belum tuntas dalam penyembuhannya untuk video kali ini saya akan melakukan pengobatan dengan cara yang berbeda agar sekabis bisa tuntas ya bisa sembuh dengan tuntas bagaimana caranya ikuti terus baik teman-teman untuk pengobatan kali ini kita lakukan dua cara yaitu dengan melakukan penyuntikan yaitu dengan obat dalam pormektin ini nanti kita suntikan seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya tapi agar sekabis bisa tuntas kita lakukan cara yang kedua dengan cara dioleskan disini kita bahan-bahan yang yang diperlukan adalah minyak ya teman-teman bisa pakai minyak goreng kemudian minyak ini nanti kita tambahkan dengan warmektin nanti warmektin yang sudah dicampur dengan minyak ini kita oleskan di bagian yang terkenas kabis jadi selain disuntik kita juga oleskan agar harapannya bisa tuntas ya kita coba ini kita ambil untuk perbandingannya teman-teman bisa bisa variasikan sendiri tapi untuk yang sudah pernah saya lakukan itu 3 banding 1 ya Hai untuk 3 mili minyak 0,3 mili minyak saya pakaikan 0,1 mili Hai warmektin ya udah Ayo kemudian kita campurkan ini Hai karena sifat dari warmectin ini tidak bisa langsung menyatu dengan minyaknya kita oles kita aduk ya kita aduk rata teman-teman biar bercampur antara minyak dan warmectin seperti ini sudah tercampur warmectin menjadi bulir-bulir kecil nanti kita oleskan baik teman-teman teman-teman bisa lihat kelinci saya ini yang terkena skabis ya bulunya rontok ini sudah mulai sudah mulai hilang tapi di bagian telinga ini masih masih sangat tebal jadi kita perlu suntik lagi ini ini sudah kering ini hasilnya ini bagus hasilnya bagus cuma karena ketebalannya tapi sudah hilang teman-teman sudah kering teman-teman selamat menikmati mengerikan sekali ya mungkin sakit ya teman-teman ya sama tebal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang selanjutnya untuk bagian kaki-kakinya sudah ngelarontok tapi untuk telinga belum 100% jadi kita suntik lagi selamat menikmati 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 Takutnya masih ada Sisa-sisa nanti Bisa berkembang lagi Dan ada salahnya kita suntik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman Untuk Yang ini Kalau teman-teman Lihat video sebelumnya Ini yang parah nih Ini sudah mulai sembuh Sekabisnya sudah mulai rontok ya Ini Tapi bulunya belum tumbuh bulu Kita suntik biar 100% ya Biar sembuhnya 100% Karena skabis itu Jenis parasit Jadi kalau dia tersisa sedikit saja Dia bisa berkembang lagi Tumbuh lagi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian teman-teman untuk video kali ini mudah-mudahan untuk kali ini berhasil saya mau bersih-bersih karena skabis juga bisa menular ke manusia jadi setelah ini saya mau bersih-bersih terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe, like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh